Hai semua nama aku Pira di video kali ini aku mau bikin video yang banyak banget dari kalian request yaitu adalah watch in my back 2020 terakhir kali aku bikin itu tahun 2017 atau 18 aku lupa banget dan itu bareng sama Steph dan Nadia jadi ini udah bertahun-tahun kemudian lumayan agak update dan berbeda isinya pastinya buat kalian penasaran selesai terus by the way guys buat looknya kalau kalian suka dan penasaran kalian bisa cek ke video sebelumnya karena ini adalah nyobain makeup makeup baru dan hasilnya seperti ini Oke lanjut tas yang aku pakai daily dan sudah tahun terakhir aku pakai ini sebagai tas daily adalah ini tas ini tasnya warna biru dan dan birunya biru nevi sebenarnya biru itu adalah warna yang paling aku biasanya kurang suka cuman ini aku dapat kado dari Tio pas aku bilang tahun dan warna birunya juga cantik karena dia nevi gitu jadi aku pakai ini sebagai daily oh ya ini tasnya Philip Lim yang mini pasli ukurannya mini strapnya sebenarnya aslinya nggak kayak gini strapnya lebih tipis dan aku kurang suka pakai tas yang strapnya tipis karena sakit pas lagi ngegendong jadi ini aku ganti sama strap yang aku punya yang lebar strapnya itu dari estetik pleasure cantik banget ya kan warna hitam juga apa yang nakannya aku zoom up ya biar kelihatan banget Oke guys bisa serta dimundurin kayak gini udah maksimal banget aku sudah terpojokan aku potong dikit nggak apa ya seperti ini dalamnya dia itu sebenarnya bisa dibikin lebih kecil dan lebih tipis lagi cuman karena barang aku banyak jadinya ini seletingnya aku mundurin ke paling bawah biar dia lebih luas jadinya kayak lebih ya kan lebih luas jadinya sebenarnya aku lagi nyari banget tas yang nyaman enak sehari-hari enteng dan luas jadi siapa tahu kalian punya referensi yang bagus boleh banget terus dikomen karena merasa bawaan aku makin banyak jadi tas aku makin gak muat Oke jadi dari yang pertama ada dompet dompet aku warna hitam pastinya walaupun tas aku warna biru tapi dompet aku tetap harus warna hitam dan dompet aku dompet kecil aku udah nggak pernah pakai dompet yang panjang karena aku selalu bawa tasnya kecil akhir-akhir ini nggak akhir-akhir ini sebetulnya dari agak lama aku selalu bawa tasnya kecil di dompet isinya ya seperti pada dasarnya dompet ya ada ATM ada uang cash ATP dan segala macem nggak ada yang menarik nggak usah dibahas yang bikin aku suka sama dompet ini dia seleting jadi walaupun ini buat naro uang kertas atau ATM segala macem bisa buat naro koin juga dan tidak tebel kayak selalu segini-segini aja terus abis itu ini aku ada tempat kartu-kartu ini aku belinya di Mango warnanya hitam juga dan tempatnya slotnya banyak banget aku senang jadi nggak usah menung-menungin dompet aku gitu loh kalau misalnya kartu-kartu member atau kartu-kartu yang nggak harus aku bawa sehari-hari haruskah dimiringin gini banyak banget ya perintilannya sebel deh terus selanjutnya ini adalah tisu aku suka ini tisunya eco-friendly ini aku belinya di Muji Jepang dan dia tisunya tipis gitu loh tempatnya karena kan kalau bisa tisu-tisu biasanya agak tebel kecil tapi tebel gitu kan jadi kayak suka menungin tempat suka menungin tas kalau ini tuh bentukannya tipis tapi memanjang jadi kayak bisa nyempil gitu aku senangnya gitu aku cuma selalu bawa lip product kalau makeup nggak pernah bawa bedak atau blush atau apapun buat touch up karena emang aku orangnya nggak suka touch up di luar jadi kalau makeupnya udah hancur ya udah hancur aja karena aku ngerasa kalau misalnya aku touch up kayak bedak atau pakai blush atau pakai apa itu kayak jadi cakey banget mukanya dan kayak jorok gitu loh karena muka kita udah kena-kena debukan terus harus pakein pub atau brush kita lagi aku ngerasa kayak eww jadi buat lip productnya aku bawa dua pertama ini adalah Emina Magic Potion pastinya tadinya udah bertahun-tahun selalu ada di tas aku yang scarlet warnanya cuma sekarang aku sudah udah digantikan Scarlet dengan Sienna ini warna barunya 04 Sienna warna cantik banget dia merah-merah juga cuman lebih tua dan lebih batak dan agak lebih coklat merahnya zaman dulu tuh namanya merah-merah lip tint vampire gitu terus ini yang kedua adalah second date ini baru-baru masuk ke tas aku dan aku jadikan lip tint yang selalu kubawa ini milky gel lip tint second date punya yang Titan dan aku bawa yang Netflix warnanya sebenarnya tua-tua juga cuman kayak optional aja sih aku lagi pengen pakenya apa waktu hari itu dia warnanya merahnya lebih keungu coklat cantik banget juga dan dia finishnya beda banget kalau yang Sienna itu lebih kair kalau misalnya si second date itu lebih gel lebih lip lebih milky lebih tebel tapi dia juga glossy finishnya jadi cantik banget terus selanjutnya ini aku bawa lip balm ini kalau aku lagi nggak pakai any lip produk yang berwarna terus aku ngerasa bibir aku lagi pecah-pecah ini aku pakai ini atau kalau misalnya aku lagi bibirnya pecah-pecah mau pakai lip tint tapi ngerasa pengennya ratanya lebih lembab lagi bibirnya dan berasa lebih lembab aku pakai dulu ini ini tuh Palmers cocoa butter formula lip balm ada vitamin E-nya makanya ngelembabinnya enak banget dan dia ada SPF 15 yang bikin aku seneng itu jadi ini yang membuat daily dipakenya terus wanginya enak banget wanginya kalau dari klaimnya dia itu dark coklat dan mint selanjutnya aku punya parfum cilik aku sudah mau habis ini Jo Malone yang English Oak and Hazelnut kenapa aku taruh parfum ini di sini bukan karena my favorite parfum atau gimana cuman setiap aku punya parfum kecil atau travel size atau yang gratisan kecil-kecil gini biasanya aku bakal jadikan parfum itu sebagai parfum yang ada di tas aku karena gampang buat dibawa-bawa dan kecil dan ringan jadi yang penting aku wangi aja kalau misalnya merasa kayak udah mulai apek gitu bakal semprotin parfum walaupun sebenarnya tuh bukan favorit parfum aku atau bukan parfum yang pas awal aku pergi pakai selanjutnya ini ini adalah hand cream ini dari Jorlake ini tuh lavender hand cream wanginya enak banget ya kayak lavender terus dia ngelembapinnya juga pas bukan ngelembapin yang bikin kayak over ngelembapin lengket yang ngeganggu gitu karena maksudnya kalau misalnya pakai hand cream atau body lotion yang ngelembapinnya terlalu lengket dan jadi kayak ngeganggu gitu aku suka yang ngelembapinnya tuh nyerep terus selanjutnya ini ada hand sanitizer ada alasannya kenapa aku bawa dua jadi sebelum virus Corona ada aku selalu bawa hand sanitizernya tuh detol gak ada alasan tertentu sih kenapa aku bawa detol karena emang mamaku tuh kalo ngetok hand sanitizer selalu detol jadi aku selalu minta sama mamaku cuman setau aku detol tuh gak ada alkoholnya jadi setelah adanya virus Corona ini aku juga bawa ini hand sanitizer yang ada alkoholnya ini dari Lux crime tapi dia ngelembapinnya kayaknya enak banget asli dia tuh ada apanya yang bikin ngelembapin ya waktu itu aku sempet baca tapi aku lupa jadinya tuh kayak udah pakai hand sanitizer abis udah dipakein hand cream gitu loh kayak ngasih pakai hand cream lagi karena kadang-kadang kalau pakai hand sanitizer kan agak bikin kering-kering gitu kan makanya aku suka pakai hand cream cuman kalau ini enggak dan dia nggak ada SLSnya nggak ada parabennya pokoknya ini enak banget menurut aku cuman ukurannya gede banget jadi kayak sebenarnya agak menuhin tas cuman nggak apa-apa terus selanjutnya ada permen aku selalu punya permen di tas aku kalau misalnya bosen atau kalau bisa ngerasa pengen makan sesuatu tapi nggak ada yang mau dimakan nggak ada yang bisa dimakan apalagi kalau lagi perjalanan gitu kalau lagi di mobil seneng aja gitu aku makan permen-permen mint dan ini adalah fisherman yang spare mint sebenarnya aku biasanya yang mint biasa kalau lagi nggak ada dari bagian aku spare mint cuman aku paling nggak suka yang strong mint itu kayak nyakitin diri selanjutnya ini adalah airpods aku buat dengerin lagu lalu ini ada plastik banyak jadi alasan aku punya plastik banyak ini pasti kecil-kecil di tas adalah pas hamil aku awal-awal tiga bulan pertama itu kan aku muntah terus dan melal terus apalagi kalau di mobil itu suka tiba-tiba keluar karena emang sebelum hamil pun aku emang lumayan mabok darat jadi ditambah hamil dan makin-makin sekarang aku jaga-jaga bawa plastik walaupun sekarang aku udah jarang banget muntah dan mual tapi aku kayak agak ngeri-ngeri tahu-tahu kejadian itu terulang lagi jadi aku bawa plastik dulu sampai mungkin aku selesai hamil nanti ya kan karena beberapa kali awal-awal aku muntah-muntah di mobil nggak ada plastik bingung akhirnya pakai paperback dan kayak ngerembes gitu terus selanjutnya ini adalah bread spray jadi ini buat seperti itu guys jadi ini tuh kayak buat nyemprot mulut biar mulut tetep wangi tetep seger apalagi kalau misalnya aku mahnya lagi kambuh atau nggak abis muntah atau nggak kayak belum makan atau abis makan makanan yang berbumbunya nggak enak semprotin ini ini membantu sangat sangat membantu selain pakai permen pakai ini juga membantu dan dia wanginya tuh fresh mint makanya seger banget keciumnya dan wanginya juga lumayan tahan lama terus udah gitu dia sugar free ini aku belinya waktu itu di UK pas lagi liburan sama Steph Nadia dan teman-teman lainnya dan Steph sama Nadia juga beli ini kita beli barengan karena diskon dan ini bermanfaat sekali terus ada minyak kayu putih minyak kayu putih ini juga newbie di tas aku semenjak hamil karena tadi aku bilang aku gampang mual gampang muntah jadi sekarang penolong aku minyak kayu putih apalagi pas awal-awal hamil pas aku lagi mual-mualnya dan gampang muntah aku nyium bau streng atau bau apapun sedikit tuh nggak suka pasti mual langsung bau parfumnya Tio atau bau parfum aku sendiri atau bau makanan bau apapun tuh pasti gampang banget mual jadi aku nanganinya dengan mencium minyak kayu putih setelah mencium wangi-wangian atau boboan yang tadi aku sebutin aku kadang aku cium biasa atau kadang aku taruh di hidung aku sudah habis di kolom yang ini sebenarnya ya buat tas aku tuh lebih suka yang banyak sekat-sekatnya jadi kayak ke-detect gitu loh buat barang-barang kecil ditaruhnya di yang sekat mana buat barang-barang gede sekat mana cuman karena ini satu haul gede gitu doang jadi ya nggak apa-apa juga sih oke ada apa aja di belakang pertama ini ada kunciran spare kunciran aku biasanya aku selalu bawa kunciran aku taruh di gelangin maksudnya aku taruh di tangan cuman aku spare satu di tas karena takut-takut yang di tangan hilang suka kendor terus merosot terus abis itu aku bawa obat mual sama muntah aku kalo emang waktu itu kan aku sempet mual muntahnya sampe masuk rumah sakit kan beberapa hari jadi kalo emang muntahnya aku tuh udah parah banget udah sampe ijo udah sampe yang gak bisa makan samsek paksa aku harus minum obat ini tapi kalo enggak kalo cuma mual-mual ya mual-mual ringan mual-mual atau muntah-muntah yang masih bisa aku tanganin aku gak minum obat aku minum air anget aja atau jahe terus abis itu ini aku bawa panty liner ini dari dulu gak pernah pindah dari tas aku mau lagi hamil ataupun enggak karena takut-takut aku lagi keputihan atau aku lagi ada flek atau lagi apa terus kotor kan ini nya CD nya jadi aku bisa pake ini panty liner biar gak kotor dan gak menimbun bakteri biasanya pas aku sebelum hamil aku selalu naro softex juga disini cuman sekarang sudah aku keluarin terus ini kenapa ada kartu nama bio terus ini oil control paper kertas minyak dan aku selalu pake clean and clear dari jaman bahula dari awal karena menurut aku ini gampang aja dicarinya dan menurut aku juga ngangkat minyaknya oke banget dan ada soalnya one clock pores terus ini ada per flash-flashan aku aku punya dua flash atau itol kenapa alasannya adalah kadang aku pake itol ini aku tapping terus kayak tiba-tiba tinggal 100 penak aku masih punya backup jadi gak panik gitu kalau lupa ternyata belum isi atau belum top up flash atau itol nya jadi aku selalu harus punya backup terus aku punya cermin kecil waktu itu dapet dari makeup Saint by Sandra Sandra Dewi cerminnya tipis banget dan aku suka jadinya dibawa-bawa masuk-masuk gitu tidak mengganggu dan tidak memberatkan sudah deh intinya aku selalu bawa yang emang pasti aku butuhkan dan aku pake karena aku gak mau berat-beratin diri aku oke jadi sekian video dari aku semoga menjawab pertanyaan kalian apa isi tas aku di tahun 2020 ini terus tahun terakhir seperti ini kayaknya dan gak beda-beda banget sih sebenernya sama video terakhir aku yang watch in our bag cuma berubah-ubah dikit kalau misalnya kalian suka jangan lupa like subscribe dan juga share ke temen-temen kalian nonton video terbaru aku see you on my next video bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax